Salam sejahtera, berjumpa lagi di channel saya, Rostina M. Pagi ini saya mau menuai jagung pulut. Kalau yang baru-baru ini, 5 hari yang lalu, saya tuai jagung manis. Dan hari ini, saya tuai jagung pulut sudah. Sebelum saya menuai, saya mau bagitahu dulu. Jagung pulut ini dinamakan jagung pulut susu. Dia punya warna putih lah. Dan bagaimana cara mengenal bahwa jagung pulut ini sudah dituai? Cara kita mengetahui, bila jagung ini boleh dituai atau sesuai dituai adalah dengan melihat kepada jangka masa dia tumbuh atau umur jagung ini. Hari ini jagung ini berumur, macam manusia pula, kematangannya 60 hari. Sejak ditanam, saya kira sampai hari ini, kematangan jagung ini 60 hari. Jadi dia sangat sesuai sudah. Dan itu satu. Kedua, kita akan melihat dari segi bentuk fisikal buah ini. Dan pertumbuhan ini daun, dia macam matang betul sudah, kan? Lihat teranggung. Hicau gelap lah. Dan ada macam begitu, yang mau kering-kering. Dan lagi kita melihat dia punya rambut. Rambut dia ini nampak macam gelap coklat. Kalau yang masih muda lagi itu, dia ini masih macam kuning-kuning. Itu belum sesuai. Melihat pada rambut dia, rambut sudah coklat gelap. Dan yang ketiga ialah, kita melihat hujung di sini, kan? Kita lipat saja itu begini. Dia lombut. Gini, ya. Berarti dia sudah penuh sudah. Kalau bahasa timaregang bilang, masakob. Dengan melipat di ujung, dia lembut sudah. Macam ini pun, nah lembut sudah. Kita coba yang ini. Malah pun lembut sudah. Munga sudah, memang sudah sesuai. Oke. Yang keempat. Kita melihat, kita merasa saja. Kita pegang ini. Pegang ini tongkol. Kita rasa dia macam penuh. Padat. Itu cara kita melihat. Kematangan yang sesuai dituai. Oke. Ini saya mau, apa? Mau tengok dia punya isi. Macam mana yang dikatakan sudah penuh tuang. Kita buka pelan-pelan takut siap patah. Buat teman-pelan takut siap patah. Ini tidak cantik. Penuh sudah, kan? Ya. Kunelnya, ini kita panggil kunel. Atau isi jagung ini. Dipanggil kunel. Beginilah keadaan kalau sudah 60 hari. Ini jagung pulut ini. Kalau tidak penuh, betul kan? Tidak sedap itu dimakan. Dia punya pulut. Kita tidak boleh rasa macam leket. Ini memang leket. Jagung pulut. Jagung pulut susu ini. Leket. Tau leket, kan? Yang macam pulut itu. Kalau kita makan pun melekat bigit-bigit. Jadi, itu sebab kenapa macam tunggu dia penuh dulu, baru saya tuai. Jadi, saya punya pelanggan pun, apa nama itu? Mereka suka yang begitu, yang penuh, betul. Diorang terasa itu, apa, rasa pulut dia. Terima kasih telah menonton!